Pemirsa PT. MRT Jakarta membidik investor-investor Jepang untuk pembangunan dan pengembangan kawasan berorientasi transit dalam Transit Oriented Development Investment Forum di Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo baru-baru ini. PT. MRT Jakarta membidik para investor Jepang untuk pembangunan kawasan berorientasi transit atau transit. Transit Oriented Development dalam Transit Oriented Development Investment Forum di Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo baru-baru ini. Sebanyak 47 tamu undangan dari perwakilan lembaga pemerintah Jepang, konsultan, hingga perusahaan properti dan real estate hadir dalam forum yang mendiskusikan potensi kerjasama regenerasi perkotaan, investasi berkelanjutan, serta potensi investasi di Transit Oriented Development MRT. Selain itu juga ditandatangani nota kesepahaman antara MRT Jakarta dengan 4 perusahaan Jepang diantaranya JRE, UR Agency, Hankyu Hansin Properties, dan Oriental Konsultan Global. Forum Transit Oriented Development dan penandatangan nota kesepahaman itu juga disaksikan langsung oleh Direktur General Hubungan Internasional, Kementerian Pertahanan Infrastruktur Tentrasportasi dan Pariwisata Jepang, Shigenori Hirauka, serta Perkualikilan Badan Kerjasama Internasional Jepang. Direktur MRT Jakarta, Tuhiyat, mengatakan, Forum Transit Oriented Development bertujuan menjadi wabah bagi perusahaan Indonesia dan Jepang untuk memperoleh praktik, baik terkait potensi investasi dan pengembangan Transit Oriented Development. Ini seiring dengan visi di dalam pusat kami, yaitu menjadi penyedia jasa transportasi publik terdepan yang berkomitmen untuk mendorong tiga hal. Pertama, pertumbuhan ekonomi tentunya melalui peningkatan mobilitas. Kemudian yang kedua, mengurangi tingkat kemacetan yang ada di Jakarta, dan yang terakhir, mengembangkan sistem transit perkotaan yang kita nama dengan Transit Oriented Development. Saat ini MRT Jakarta sudah mengelola enam Transit Oriented Development di antaranya Stasiun Lebak Bulus, Fatmawati, Blok M, ASEAN, Istana Rasenayan, dan Duku Atas. MRT Jakarta juga mempelajari Transit Oriented Development yang memungkinkan pergerakan minim hambatan atau seamless seperti di Jepang, terutama untuk diterapkan di fase dua utara selatan yang saat ini tengah dibangun.